Halo AgroPriners, sekarang kita bahas kakao lagi ya. Sebelumnya, saat awal musim hujan, tanaman kakao telah diberi pupuk, dipangkas, dan juga dilakukan berbagai pemeliharaan lainnya. Di akhir musim hujan ini, tanaman juga perlu dipelihara intensif sebagai bekal tanaman memasuki musim kemarau. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya biar kamu bisa tahu update video menarik seputar dunia agribisnis. Ada beberapa pemeliharaan intensif pada tanaman kakao di akhir musim penghujan ini, utamanya pemberian pupuk dan juga pemangkasan. Dan kalau memang perlu, tanaman kakaomu bisa juga disambung dengan klon yang ingin kamu ganti. Pemupukan di sini tujuannya agar tanaman punya nutrisi yang cukup saat memasuki musim kemarau. Pemupukan yang diaplikasikan di sini, pupuk NPK. Kenapa menggunakan pupuk majemuk? Karena pupuk jenis ini banyak tersedia di pasaran. Lalu, dolomit atau kapur pertanian tidak diaplikasikan, karena pH tanah sudah netral. Di samping itu, kalau memang harus diaplikasikan dolomit, butuh waktu yang lebih lama lagi agar pupuk lainnya bisa diaplikasikan. Padahal, musim hujan akan segera berakhir. Dosis pupuk yang digunakan untuk urea 220 gram, SP36 180 gram, dan KCL 170 gram. Kalau dosis ketiga pupuk ini dikonversi ke pupuk NPK, kita hitung dengan cara sederhana. Kebutuhan pupuk urea sebesar 220 gram. Dengan kandungan N46%, maka kebutuhan N pertanaman per tahun sebesar 101,2 gram. Untuk SP36, kebutuhannya 180 gram per pohon per tahun. Dengan kandungan P36%, maka kebutuhannya 64,8 gram per pohon per tahun. Sementara untuk KCL, kebutuhannya 170 gram per pohon per tahun. Dan kalau kandungan K60%, maka kebutuhannya 102 gram per pohon per tahun. Dari ketiga pupuk itu, kita menggunakan patokan SP36 ya, unsur yang kebutuhannya terendah. Harapannya, kekurangan unsur lain dapat dilengkapi dengan pupuk organik yang akan diaplikasikan kemudian. Kalau kandungan di NPK 15 banding 15 banding 15, maka kebutuhannya 432 gram per pohon per tahun. Jadi, kalau kita aplikasikan 2 kali dalam setahun, yaitu di awal dan akhir musim hujan, masing-masing dosisnya 216 gram. Misal dosis ini kita konversi ke satuan volume, maka diperoleh sekitar 200-220 ml. Kalau menggunakan takaran volume yang pasti, yaitu sekitar gelas plastik air mineral. Atau bisa juga menggunakan genggaman, sekitar 2 genggam tergantung ukuran tangan. Aplikasi pemupukan dilakukan seperti biasanya, dibuat parit melingkar di bawah kanopi kakau. Kemudian, pupuk ditaburkan ke dalam lubang tersebut, dan ditutup kembali dengan tanah. Pemeliharaan selanjutnya, pemangkasan. Di sini tidak dilakukan pemangkasan berat. Pangkas pemeliharaan hanya dilakukan pada cabang sekunder, dan diupayakan jarak antar cabang sekunder setelah pemangkasan sekitar 40-60 cm. Cabang-cabang yang terlalu rimbun dikurangi, agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam tajuk. Hasil pangkasan ini bisa dimanfaatkan sebagai endres, bisa digunakan sebagai bahan sambung samping atau sambung pucuk. Kalau tidak, masukkan ke dalam rora dan letakkan di bawah tajuk sebagai mulsa. Pangkasan yang sangat penting di sini, pemangkasan untuk menghilangkan cabang air atau wiwilan. Pemangkasan ini sangat penting dilakukan, agar memaksimalkan nutrisi bisa tersebar ke cabang yang produktif. Kemudian, bisa dilakukan penyambungan tanaman dengan klon yang berbeda. Di kebun ini, sudah dilakukan penyulaman beberapa bulan yang lalu. Penyulaman menggunakan benih siap tanam dengan varietas Ikri 06H. Varietas ini tidak sesuai dengan klon yang berada di bloknya, yaitu ICS-60. Pertimbangan menggunakan varietas Ikri 08H ini karena saat penanaman hanya tersedia varietas tersebut. Bibit ini berasal dari biji dan merupakan benih asal hibrida. Benih hibrida ini bisa ditanam langsung di lahan untuk produksi kakao atau digunakan sebagai batang bawah. Tidak dilakukan penyambungan di persemehan terlebih dahulu, karena kalau dilakukan penyambungan waktunya tidak cukup untuk penanaman saat musim hujan kali ini. Jadi diputuskan benih ditanam lebih dulu dan akan disambung saat kondisi tanaman di lahan cukup umur untuk disambung. Penyambungan di lahan punya resiko kegagalan yang tinggi dibandingkan dengan penyambungan di persemehan. Tapi penanaman bibit di musim kemarau jauh lebih beresiko dan tanaman bisa mati kekeringan. Untuk menyambung dengan klon yang sesuai, perlu dipilih entres yang tepat agar tingkat keberhasilan semakin tinggi. Seperti apa sih pemilihan dan pengambilan entres kakao yang tepat? Lalu, bagaimana sambung pucuk di lahan pada bibit yang ditanam dengan umur 3-4 bulan setelah tanam? Cara untuk memilih entres bahan sambung yang bagus atau baik. Pertama, batang entres tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Yang seperti ini, bahan entres untuk menyambung yang bagus. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi sudah ada titik tumbuh yang akan menyambungnya. Ini seperti ini. Ada titik tumbuhnya. Seperti ini. Ini bisa digunakan untuk 3-4 penyambungan. Paling tidak di satu buku, dua ruas. Jangan terlalu panjang. Nah, ukurannya ini, satu buku, dua ruas untuk usul kami bersambung. Itu bisa satu, dua, tiga sekali. Ini seperti ini. Nah, cara memotong entres. Ini satu buku, satu buku, dua ruas. Ini potongnya sini. Tidak. Ini dikupir supaya untuk mengurangi penguapan. Nah, dan di sini pun tidak boleh terlalu panjang. Paling tidak ya 2 cm sampai 2,5 cm. Ini bisa dipotong sini. Nah, ini untuk bahan rambung and tris. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemeliharaan di akhir musim hujan ini sangat penting untuk pertumbuhan selanjutnya dan di musim kemarau nanti tentunya tetap dipelihara untuk menjaga kondisi pertanaman semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung channel kami dengan like dan share juga videonya ke temanmu beri kami masukan dengan menuliskannya di kolom komentar ketemu lagi di video berikutnya